bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim wabihin astainu ala umuridun jawaddin wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin wa ala ahlihi washamihi ajma'il amma ba'du baiklah anak-anak pada video kali ini kita akan membahas tentang soal latihan bab 1, bab 3, dan bab 5 ini dipersiapkan untuk pembelajaran menghadapi atau persiapan untuk PTS pada tanggal 21 yang pertama video ini membahas tentang pelajaran pendidikan agama islam kelas 1 kita bahas mulai dari bab 1 soal pertama jumlah huruf hijaiyah adalah di buku tertulis jumlah huruf hijaiyah yaitu 20 29 jawabannya adalah 29 huruf a 27 b 28 c 29 jawabannya adalah 20 29 kemudian nomor 2 huruf hijaiyah memiliki nama dan bentuk yang berbeda-beda jawabannya alif dan bak, ta, sa, 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 dan seterusnya itu namanya berbeda dan bentuknya pun berbeda kemudian nomor 3 sebelum belajar baiknya dimulai dengan membaca basmala apa basmala itu? yaitu bismillahirrahmanirrahim kalau hamdallah itu apa? yang B hamdallah itu alhamdulillahirrabbil alamin yang C adalah ta'uz ta'uz itu adalah atau al-isti'adah yaitu a'udzubillahiminasyaitonirranjim awantubillahiminasyaitonirranjim itu adalah ta'uz atau al-isti'adah nomor 4 huruf yang bentuknya seperti perahu dan bertitik 3 diatasnya adalah huruf yaitu sa ya huruf sa ada titik 3 kalau bak titiknya di bawah 1 kalau tak titiknya 2 diatas ya baik kita lanjutkan nomor 5 tanda baca yang bentuknya seperti kepala huruf sin kepala huruf sin kalian ingat huruf sin bagaimana bentuknya yaitu tasdid atau siddah jadi tasdid atau siddah itu tanda baca yang bentuknya seperti kepala huruf sin tasdid atau siddah 6 huruf hijayah yang berharokat kasrotain berbunyi in jawabannya adalah in kalau kasrotain in kalau domah tayin un kalau fatah tayin an bak kasrotain bin bak kasrotain dan seterusnya nomor 7 huruf ini huruf apa namanya kita harus tahu ini bentuk huruf apa ternyata itu adalah huruf ain ya huruf ain kalau goin hurufnya sama tapi bedanya ada titiknya diatas baik ini adalah huruf ain nomor 7 nomor 9 ini salah penomoran harokat fatah ditulis di mana harokat fatah ditulis di atas huruf hijayah kalau domah juga sama di atas kalau kasrotain di bawah jadi yang di bawah huruf hijayah itu cuma kasrot domah siddah sukun fatah itu semuanya berada di atas huruf hijayah tadi 8 ini 9 harokat fatah berbunyi A harokat fatah itu berbunyi A kalau kasrot I kalau domah U huruf apa ini ini adalah huruf huruf fa nomor 10 huruf fa jika dibeli harokat fatah maka dibaca fa kalau fa berharokat kasrot dibaca fi kalau berharokat domah dibaca fu baik 11 harokat kasrot ditulis di mana harokat kasrot ditulis di bawah huruf hijayah hijayah kemudian 12 harokat kasrot berbunyi I fatah A kalau domah U baik 13 nah huruf sin jika dibeli di harokat kasrot maka dibaca si kalau fatah sa kalau domah su 14 harokat domah berbunyi U harokat domah berbunyi U 15 harokat fatah tanwin disebut juga fatah tayin fatah tanwin disebut juga fatah tayin kasrotanwin disebut kasrotanwin domah tanwin disebut domah tayin baik 16 kasrotanwin nama lain dari harokat kasrotanwin kalau fatah tayin berarti fatah tanwin kalau domah tayin berarti domah tanwin 17 huruf jim jika dibeli harokat domah tayin maka dibaca jun kalau kasrotanin jin kalau fatah tayin jan kalau domah tayin dibaca adalah jun tanda tanda baca sidah menunjukkan bunyi huruf menjadi dobel tanda baca sidah menunjukkan huruf menjadi dobel contoh abak jika abak yang disidahkan jadi abak anak jika nun yang dikasih sidah jadi anak itu contohnya 19 bentuk harokat seperti bulan purnama disebut seperti bulan purnama kalian tahu bulan purnama lingkaran itu harokat sukun ada juga sukun itu setengah lingkaran tapi biasanya orang juga itu sama sama saja baik setengah lingkaran atau satu lingkaran penuh itu harokat sukun yang 20 tulislah huruf hijaya dengan benar di buku tulis kemudian dipoto dan diunggah disini ini adalah kalian diminta untuk menulis huruf hijaya dari alif sampai ia baiklah anakku baiklah kita lanjutkan ke bab tiga masih di kelas satu bab tiga yang pertama yaitu tentang surah al-ikhlas apa arti al-ikhlas al-ikhlas artinya keesaan Allah ingat al-ikhlas artinya keesaan Allah subhanahu wa ta'ala langsung nomor tiga nomor dua maksudnya al-ikhlas adalah surat keberapa yaitu surat ke-112 kalau 113 yaitu al-falak 114 surat an-nas al-ikhlas adalah surat ke-112 al-ikhlas terdiri dari berapa ayat 4 4 ayat surat surat al-ikhlas terdiri dari 4 ayat Tuhan kita siapa? tentu Allah subhanahu wa ta'ala kalian pasti tahu ini pasti paham Tuhan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah maha esa artinya esa itu artinya tunggal atau satu sudah dijelaskan dalam surat al-ikhlas katakanlah Allah itu adalah esa tunggal atau satu nomor 6 ayat pertama dari surat al-ikhlas adalah kita hafalkan kita sudah hafal surat al-ikhlas pasti tahu ayat pertama itu apa kalau Allah itu adalah ayat ke-2 adalah ayat ke-3 nomor 7 walam yakullahu kufuan nah lanjutkan ayatnya adalah ahadu bukan yuladu bukan asamadu nomor 7 jawabannya ahadu walam yakullahu kufuan ahadu 8 Tuhan yang berhak disembah hanyalah tentu Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah maka satu-satunya Tuhan yang berhak disembah yang wajib kita sembah yaitu Allah subhanahu wa ta'ala 9 dengan memahami isi kandungan surah alikhlas kita akan semakin yakin adanya Allah ya dengan kita memahami isi kandungan surah alikhlas kita akan semakin yakin bahwa Allah itu ada 10 berikut ini yang termasuk ayat ke-3 dari surah alikhlas adalah mana ayat ke-3 kita hafalkan surah alikhlas yang pertama yang kedua yang ketiga berarti jawabannya adalah B lam yalid walam yulad baik ini bab 3 kita lanjutkan bab 5 tadi bab 1 bab 3 dan sekarang bab 5 asma'ul husna apa arti asma'ul husna yaitu adalah nama-nama yang yang baik bukan nama-nama malaikat bukan nama-nama nabi asma'ul husna artinya nama-nama yang baik kemudian jumlah asma'ul husna ada berapa ya kita tahu semuanya ada 99 ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhamin terus sampai terakhir 99 kemudian 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 balas bagi penghapak asma'ul husna adalah surga ini sudah ini sudah janji Allah bahwasannya barang siapa yang menghapak asma'ul husna dengan baik dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari dan insya Allah akan masuk surga atas rahmat Allah subhanahu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhamin ya Azia Jabbar ya Mutakabir ya Khaliq ya Baria ya Musawir ya Goffar ya Qahartro 99 Ar-Rahman artinya apa Maha Pengasih Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Ar-Rahman adalah Maha Pengasih Al-Malik apa artinya yaitu ya Raja yang Maha Kuasa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu baik yang ada di langit dan di di bumi Ar-Rahim artinya Maha Penyayang dari Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahim artinya Maha Maha Penyayang artinya Maha Penyayang Raja Langit dan Bumi adalah tentu Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah adalah penguasa langit dan bumi serta-beserta isinya seluruhnya dikuasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberi rezeki kepada siapa nah ini harus kita pahami Allah memberi rezeki kepada semua makhluknya baik itu hewan tumbuhan manusia semua manusia diberi rezeki oleh Allah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Allah memberikan semua untuk makhluknya bahkan binatang-binatang yang sekecil apapun itu sudah ada rezekinya masing-masing diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nomor 9 orang yang beriman kepada Allah akan tentu jika kita beriman kepada Allah akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kekuasaan Allah tidak terbatas 10 kekuasaan Allah tidak tidak terbatas baiklah anak-anak ini yang bisa Bapak sampaikan mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam proses penilaian tengah semester 1 yang akan diadakan pada tanggal 21 selama 1 pekan mudah-mudahan bisa membantu kalian mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih wa billahi tofiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati